Pemirsa Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung ITB menggelar Kongres Nasional ke-10 yang dilaksanakan secara e-voting di Balai Besar Pertemuan Ilmiah ITB Kota Bandung, Jumat dan Sabtu kemarin. Alumni Teknik Mesin 1986 Gelombang Prima Jajah terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni atau ITB periode 2021-2025 menggantikan kepemimpinan sebelumnya yang diemban oleh Ridwan Jamaludin. Alumni Teknik Mesin 1986 Gelombang Prima Jaya terpilih menjadi Ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung IA ITB dalam Kongres Nasional ke-10 yang digelar di Balai Besar Pertemuan Ilmiah ITB di kawasan Jalandi, Patiukur, Kota Bandung Jumat dan Sabtu 16 hingga 17 April 2021 lalu. Gembong terpilih menjadi Ketua IA ITB periode 2021-2025 menggantikan Ketua Sebelumnya Ridwan Jamaludin dengan perolehan suara sebanyak 5.798 atau 31,38% dari total 18.478 suara yang masuk melalui sistem pemilihan secara e-voting. Usai terpilih gembong mengaku merasa senang atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk meneruskan kepemimpinan IA ITB. Dirinya pun akan segera merealisasikan sejumlah program yang menjadi komitmennya selama masa kampanye seperti Program Connecting the Dots Alumni Finance Alumni Indonesian ISMI dan program lainnya guna membangun IA ITB yang gemilang. Ikatan Alumni Institute Teknologi Bandung ini harus menjadi organisasi yang modern ke depan dan saya rasa kita juga akan mengumpulkan semua potensi-potensi yang ada di alumni ITB sehingga bersatunya alumni-alumni ITB itu akan menjadikan ikatan alumni ITB ini menjadi besar lebih berperan untuk masyarakat dan juga bisa membesarkan anggota-anggotanya. Kami akan mendigitalisasikan kegiatan-kegiatan IA dengan tiga digital platform yang sudah kami perkenalkan selama masa kampanye dan juga kita akan membangun jembatan antara IA Pusat dengan IA IA Daerah sehingga komunikasi itu akan lebih lancar ke depan. Yang pertama Connecting the Dots Connecting the Dots ini saya umpamakan alumni adalah dots-dots atau titik-titik yang ada di seluruh dunia kita akan konekkan itu melalui digital platform kemudian yang kedua Indonesianisme ini adalah platform digital yang akan membangun kedaulatan teknologi dan kemandirian industri di Indonesia kemudian yang ketiga adalah alumni finance alumni Sementara itu Ketua IA ITB sebelumnya Ridwan Jamaluddin berharap dengan pengalaman yang dimiliki gembong selama menjadi sekjen lima tahun terakhir mampu meningkatkan eksistensi IA ITB dan memunculkan berbagai program yang dapat bermanfaat bagi para alumni ITB khususnya serta masyarakat dan dunia pada umumnya selamat kepada seluruh alumni ITB seluruh dunia 18 ribu lebih suara masuk tertinggi sepanjang sejarah 8 calon ketua umum terbanyak sepanjang sejarah dan selamat pada gembong gembong sudah berpengalaman beliau adalah sekjen saya selama 5 tahun rajin merangkul bergaul kesana kemari tahu bagaimana menjalankan program dengan baik dan sangat rajin bermitra saya yakin nanti dia akan melakukan tindakan yang lebih baik daripada yang 5 tahun ini sudah kami jalankan sama-sama yang pertama tadi isinya gembong connecting the dots menurut saya kita tersebar di seluruh dunia semangatnya memang mau menggerakkan potensi alumni slogan kita kali ini adalah harmoni alumni untuk negeri jadi kita betul-betul berharap gembong merangkul semuanya tapi yang paling dekat harus dirangkul adalah teman-teman yang sudah mencalonkan diri jadi saya berharap 7 orang calon yang lain diajak oleh gembong untuk bersama-sama membangun di ITB dalam 5 tahun berdepan 4 tahun berdepan maaf kongres nasional ke 10 ya ITB ini merupakan sejarah dengan diikuti partisipan suara para alumni yang mencapai ribuan dan digelar secara e-voting yang tentunya diikuti oleh seluruh alumni ITB yang tersebar di seluruh dunia Yuana Kurniawan Bandung TV